Intro Seorang remaja 13 tahun Miguel Rojas berhasil temukan asteroid baru dengan bantuan NASA Miguel Rojas memang sudah gemar membaca buku-buku fisika dan lubang hitam Di umur 13 tahun, ia mempelajari tata surya, galaksi, dan alam semesta Kegemarannya tersebut membuatnya mampu menganalisis gambar hingga menemukan asteroid baru yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya Pada usia yang masih muda, Miguel mampu memahami hal-hal yang bagi orang lain terdengar seperti fiksi ilmiah Miguel merupakan murid sekolah menengah di ibu kota negara bagian lara di wilayah barat Venezuela Dia mengaku tidak memiliki mata pelajaran favorit di sekolahnya meski menyukai matematika, biologi, bahasa, dan geografi Tetapi, diantara semua jabang ilmu, Miguel memiliki ketertarikan luar biasa pada luar angkasa sehingga dia bercita-cita menjadi seorang insinyur roket Bagi Miguel, pencapaiannya menemukan asteroid merupakan proses belajar menyuduh cita-citanya untuk mempelajari luar angkasa yang lebih jauh dan bekerja di NASA Seseorang dari Venezuela bernama David Oido juga telah menemukan asteroid pada 2012 Ia kini mengembanyakan pencarian asteroid melalui sebuah organisasi ternama Orbita CL-130 yang bekerja sama dengan Larace Astronomy Association Ialah yang menjadi mentor Miguel Organisasi tersebut merupakan organisasi niat laba swasta yang fokus menampingi anak-anak dengan bakat luar biasa di Venezuela Awalnya, Miguel bergabung dengan organisasi sebagai peserta karena belum cukup umur Namun, pada November 2020, Miguel memulai pencarian asteroid Kolaborasi pencarian astronomi internasional mengirim Miguel gambar yang diambil oleh teleskop Pan-STARS Teleskop tersebut berada di Halekala Observatory Hawaii, Amerika Serikat Yang memiliki tujuan untuk mendeteksi asteroid baru dan objek lain di dekat bumi Kampanye pencarian asteroid tersebut disemposori oleh NASA Setelah mengirimnya, Miguel menggunakan perangkat lonak khusus untuk menganalisis gambar yang diterima Kemudian, dia menulis laporan untuk menjelaskan semua objek yang diamati Astronom profesional meninjau laporan dan membandingkan dengan database Jika seorang astronom menemukan objek yang relatif baru, itu adalah penemuan awal Selain itu, penemuan pertama dikirim ke peneliti lain yang mengamati objek melalui teleskop Fase ini memakan waktu berbulan-bulan Tetapi jika ada yang setuju bahwa objek tersebut adalah objek baru, statusnya akan menjadi deteksi lulus Miguel menemukan asteroid baru bernama 2021 GG40 pada bulan April Pada bulan Desember, ia akhirnya menerima sertifikat penemuannya yang ditandatangani oleh IASJ, NASA, dan Institut Astronomi di Universitas Hawaii Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!